Salam Sejarah Baik berjumpa lagi di channel Johan Sejarah Kali ini saya ingin mengajak anda ke satu Tokuburan Toraja yang bernama Rante Lemo atau yang biasa disebut Lemo Tokuburan ini cukup unik Karena kontur lokusnya yang berupa perpukitan Serta banyak batu-batu bertonjolan seperti setalapnya Ya disini banyak sekali erong atau peti mati orang Toraja kuno Yang bentuknya macam-macam ya Yang seperti rumah orang Toraja Kemudian kerbau ada juga yang berbentuk pikiran babi Ya bentuk dari Pekuburan ini menyerupai gua Saya masuk ke dalam gua itu dan menjumpai Beberapa Model-model Kontur yang unik ya Banyak yang berubang Kemudian juga jalannya Berlikali kunai turun Dan di beberapa sisi terdapat Makam orang-orang Toraja yang masih Berada di dalam peti ya Jadi peti ini dibiarkan begitu saja Sampai dimakan oleh alam Seperti ini ada gambar tengkorak yang dimakan oleh alam Ada juga kisah unik mengenai Dua orang secoli yang tidak disetujui orang tuanya Lalu memutuskan gantung diri bersama Tentu saja kisah ini cukup tragis ya Nah di dalam gua Di sana sini terdapat banyak sekali tengkorak Sehingga ini mirip dengan katakom Ya ini pekuburan massal yang ada di Perancis Yang memang dihuni banyak sekali tengkorak-tengkorak Ini penampakan bagian depan Jadi di depannya ada lapangan luas Kemudian juga ada Rimbunnya Perbukitan Kemudian juga terdapat beberapa batu-batu Padas Kas Toraja Ya di batu ini Di sisi-sisinya terdapat Pemakaman-pemakaman bangsawan Toraja Semakin ke atas Maka kedudukan Stratifi sosialnya Semakin tinggi Saya juga berkesempatan Berfoto dengan kerbau Toraja Ini pengalaman yang sangat menarik sekali Salam sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!